Halo guys, salam satu hobi, salam sejahtera untuk semuanya Video kali ini adalah sebuah artikel video yang judulnya sangat menggelitik ya guys Adalah Dangdut vs Bonsei Jambu Keluduk Mengapa saya beri judul demikian? Oke, akan saya jelaskan Di dalam dunia seni, sejak dulu hingga sekarang selalu saja melahirkan pengkastaan oleh penikmat seni terhadap objek seni Tentu para pemirsa ingat nasib kasta musik dangdut di negeri kita ini bukan? Musik ini sering dikatakan yaitu musik kampungan, musik rendahan, dan semacamnya Hal pengkasaan tersebut pun tak pelak muncul di dunia perpunsaan Indonesia Taurung pohon-pohon lokal seperti Jambu Keluduk dan Beliming Sering dipandang sebelah mata Jangankan untuk mengadopsinya, untuk melirik pun seperti malas sekali ya guys Lain jika pohon-pohon yang berkualitas ekspor seperti Black Pine, Maple, Galeandra, atau Sangsibur mungkin Dan yang lainnya Mereka berani merokoh objek dalam-dalam untuk membelinya Oke kita lanjut Kita dapat memaklumi pengkastaan atau pengklasteran objek seni Di masa dulu waktu media masa dikuasai koran dan majalah Karena disitu banyak kritikus seni yang dibayar mahal untuk sebuah pameran seni Dan kalian tentu akan tahu bagaimana jika para kritikus ini sudah memuji Alhasil paklaran seni apapun akan menjadi sukses dan luar biasa Tapi zaman sekarang beda guys Dengan masa tersebut Dan saya yakin nasib tumbuhan lokal yang diwakili oleh jambu kudu ini Suatu saat akan mengalahkan tumbuhan-tumbuhan ekspor Seperti musik dangdut guys Yang mampu bertahan bersanding dengan musik ekspor Ya saya sangat yakin Kelak di tangan seniman-seniman muda Pembuan semuda kita bukan tidak mungkin Jambu biji harganya mampu melampui Sipers ataupun Juniper Blackpain Bahkan Maple sekalipun Karena dalam hal lain tumbuhan luar tersebut sangat Memilih iklim Di daerah tropis pohon tersebut justru kesulitan berakar Dibandingkan di negeri asalnya Dan pesan bagi kalian semua para pemula Mulai sekarang Tarik minat keinginan mengadopsi tumbuhan-tumbuhan dari luar Anda sekalian bisa memanfaatkan pohon-pohon di sekitar Anda Jangan mau merokok kocek kalau hanya untuk membeli bakalan bonsai Sebab pohon apa saja bisa dibuat bonsai Asal kita bisa Jadi ingat betapa banyak pertanyaan di grup-grup facebook Pertanyaannya begini Apakah pohon ini bisa dibonsai? Apakah pohon anu bisa dibonsai? Dalam kesempatan ini saya akan sedikit memberi masukan bagi kalian para Pemula Sebetulnya Yang perlu ditanyakan adalah Apakah kalian punya visi art atau tidak Sebab kreator bonsai itu sudah masuk ke ranah seniman Seniman harusnya punya vision art Berkaitan dengan ilham Berkaitan dengan intuisi Sudah bukan manusia awam Tapi sudah menjadi seniman Namun perlu diingat di negara kita ini Kita mesti bicara secara spesifik ya guys Kalau tidak maka Banyak yang memperdebatkan Harus difahami Makna bonsai itu berbeda dengan seni bonsai Walaupun seringnya dalam percakapan Jika kita bicara bonsai itu sudah meraju kepada seni bonsai Maka secara spesifik bonsai itu adalah tanaman di dalam pot Dan seni bonsai itu yang membutuhkan vision art Dan lewat mata seni seorang seniman Kemudian bisa menceritakan kepada diri sendiri Kita akan berkata jika semua pohon itu bisa dibonsai Dan jika mata seni seseorang seniman selalu bertanya Apakah intuisi keindahannya tersebut Bisa bicara lewat mediator pohon yang dimaksud Kalau tidak bisa Maka pertanyaannya kenapa Dan pastinya Anda sendirilah yang bisa menjawab hal tersebut Mungkin hati norani Anda Anda berkata pohon pisang tidak berumur panjang Pohon rumput tidak bisa Diponsai karena tidak bisa ditraining Pohon kelapa tidak bisa di pruning Atau apalagi apalagi dan apalagi Anda sudah menjawab sendiri kesusahan-kesusahan tersebut Jadi bukan pohonnya yang tidak bisa diponsai Tetapi kesusahan pikiran kalian lah Yang sesungguhnya untuk membicarakan keindahan seni Kedalam sebuah pohon yang dimaksud Sedangkan kriteria-kriteria bagu yang digunakan dalam sebuah kontes Itu hanya referentif Sebagai rujukan yang digunakan Sebagai tolak ukur untuk menilai Sedangkan seni itu sendiri Tidak pernah bisa dimilai Sebab keindahan apapun karya seni orang Kalau kita tidak suka Maka akan tersalah kita memandangnya Dan itu akan berlaku sebaliknya Oke Kiranya cukup sampai disini saja artikel ini Semoga bermanfaat bagi kalian semua Salam sejahtera semuanya Salam satu objek Wassalam Terima kasih telah menonton